Kedatangan para tokoh gerakan Sulu Kebangsaan yang diketuai Mahfud MD di kediaman Panglima ini merupakan silaturahmi pasca pemilu, sekaligus menyampaikan aspirasi agar kondisi negara aman pasca pemilu, terutama menjelang penetapan hasil pemenang pemilu legislatif dan pemilu presiden 22 Mei mendatang. Dalam pertemuan ini, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memastikan kondisi keamanan negara terjamin. Jelang rapat pleno hasil penetapan pemilu Rabu 22 Mei mendatang. Tidak saja keamanan ibu kota negara, tetapi juga daerah lain di seluruh Indonesia tetap terjaga. Kami ada 16 orang tadi bertemu dengan Bapak Panglima untuk mendengar apa namanya, Kami ada kesiapan mengamankan atau menjaga kita yang sedang punya pesta demokrasi. Dan Alhamdulillah semuanya baik tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan dan kami rasanya tenang. Bangsa ini insya Allah tetap bersatu dengan segala area-area yang tentu saja kecil, yang Alhamdulillah sudah diantisipasi oleh Bapak Panglima. Saya ceritakan tugas dari TNI dan Polri adalah menjaga stabilitas keamanan nasional. Saya mulai dari kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah bahwa situasi di daerah semuanya juga kondusif. Saya temui beberapa tokoh diantaranya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh-tokoh berpengaruh. Mereka sudah cair, tidak ada masalah. Termasuk di Jakarta pun, kami juga menginginkan para tokoh masyarakat, tokoh agama juga bisa mencairkan situasi yang beberapa hari ini terjadi polarisasi. Karena terbagi dua dan beda pilihan. Dan tentunya setelah semuanya selesai, kita juga bisa kembali bersatu.